What's up gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini teman-teman akhirnya selesai juga pemakaian PTT Challenger 2T Full Synthetic alias PTT yang Gold itu udah selesai teman-teman ya pemakaiannya kurang lebih 2 minggu lebih 4 harian kurang lebih ya dan pemakaiannya harian normal aja teman-teman kayak gitu ya dan sebelumnya akan gue jelaskan dulu ya ini oleh samping gue pake hanya dengan setelan standar sejak awal pemakaian kenapa gak pake setelan basah bang karena udah enak karena udah enak sesederhana itu aja teman-teman memang gue pengen kasih setelan basah cuma kalau standar aja udah enak ngapain lagi gitu loh apalagi ini masalahnya ya poin pentingnya itu ini adalah oli mahal oli mahal dan memang banyak fitur-fitur yang memang hanya ada di oli mahal jadi ya gue ngetesnya untuk oli mahal itu beda teman-teman harus kita tes dalam kondisi sesulit mungkin gitu loh sesulit mungkin dengan pemakaian setinggi mungkin kayak gitu misalnya gue pake setelan standar tapi untuk ngebut setelan standar untuk touring setelan standar untuk sprint setelan standar untuk harian kayak gitu itu oli mahal kalau oli murah ya gue gak berani kayak gitu kenapa? karena oli murah toh kalaupun misalnya di ujung oli murah itu ternyata enak dengan setelan standar doang itu nilainya berbeda teman-teman kayak gitu ya ngerti maksud gue ya teman-teman ya oke langsung aja kita cek ke head blocknya teman-teman kayak gitu ya pemakaian 2 minggu lebih 4 hari dan hasilnya kayak gini untuk oli dengan harga 180 ribuan menurut gue ini sudah ya kalau dibandingin dengan CTX masih bersih CTX teman-teman jujur aja cuma ini udah termasuk bersih sebenarnya bersih ini gak ada kerak teman-teman kalau kalian lihat ini juga gue baru lihat ya ini dia gak ada kerak pasir pun gak ada kerak gak ada pasir gak ada hanya minyak teman-teman hanya minyak minyak gosong doang dan ini pun gampang banget hilangnya teman-teman ya ini gue gosoknya gak pake tenaga teman-teman tuh cuma asal nempel aja tuh itu aja udah udah hilang dan dia berminyak banget becek banget dan lengket teman-teman becek banget dan lengket ini minyaknya kayak gitu bentuknya kayak gini penampakannya ini menurut gue ini bukan kerak ya cuma hanya minyak gosong doang kayak gitu nah ini mungkin ya kemungkinan sangat besar kalau kalian pake bensin dengan oktan yang lebih tinggi lagi ini kan gue pertalat ya oh iya sorry bensin gue pertalat setelan standar kalau kalian pake bensin dengan oktan yang lebih tinggi lagi kayak misalnya pertamak atau mungkin pertamak turbo atau mungkin shell gue yakin dan memang sudah gue buktikan sih ya teman-teman ya itu keraknya akan menjadi lebih bersih dan lebih lunak teman-teman kayak gitu oke ini headnya gimana pendapat kalian teman-teman menurut gue untuk harga 180 ribu masih terbilang bersih teman-teman masih bersih karena dia gak keras gak lengket dan gak berpasir itu masalahnya jadi ketika lo ajak ngebut ya bersih lagi dia karena kan belakangan ini 4 harian ini gue ajak santai santai aja karena untuk ngebutnya udah gue press beberapa hari sebelumnya teman-teman kayak gitu oke dan untuk businya sendiri kayak gini teman-teman ini businya disini juga gak ada kerak ya teman-teman gak ada kerak adanya gosong dan pasir juga ada sedikit banget pasir teman-teman dan dalamnya kayak gitu warnanya kuning-kuning karat coklat-coklat kayak karat kayak gitu teman-teman kan-kan awalnya putih kayak gitu ya teman-teman dan di topinya pun gak ada kerak-keraknya ini terbakar banget teman-teman terbakar maksimal pantesan dia untuk proses nyalain mesinnya tuh gampang banget kayak gitu dan kita lihat langsung ke head pistonnya teman-teman nih untuk head pistonnya kurang lebih begini teman-teman berpasir tapi dia gak pasirnya tuh gak acak-acakan gitu teman-teman gak kayak olisambing-olisambing murah dia yes nempel aja gitu dan disini masih kelihatan ya tulisannya nih nih STD masih kelihatan ini artinya kerak di bagian head pistonnya ini pun tipis teman-teman tuh tipis banget ini cuma ada kayak lapisan pasirnya doang kerak tipis di head pistonnya kayak gitu berkerak gak ya termasuknya sih menurut gue sih enggak teman-teman ini gak termasuk kerak karena ini diginin aja udah gak perlu tenaga ini kayak pasir doang teman-teman kayak gitu nih pasir-pasir berminyak basah teman-teman nih bagian sininya aja masih kelihatan pistonnya tuh kayak gitu dan apalagi bagian linernya ya udah jelas aman banget ini tiga tahun teman-teman ya pakai liner KW liner biasa gak pernah kedengeran merknya ini merknya ini nih CO3 Jun tuh gak pernah denger gue aja gak tau tuh tapi ya yang penting teman-teman selagi kita apa ya hati-hati selalu waspada dan paham kebutuhan paham budget paham spek oli paham spek motor gue yakin banget gak ada alasan kita untuk apa ya pakai eh untuk nolak pakai blok apapun menurut gue ya kayak gitu aja teman-teman ya ini jadi kerak mesin dari oli samping PTT Gold kurang lebih kayak gini bentuknya bisa kalian nilai sendiri bersih apa enggak menurut gue sih bersih untuk oli dengan harga segini masih terbilang bersih teman-teman kayak gitu karena gak ada keraknya dia cuma gosong kayak gitu aja teman-teman ya oke gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati